Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nona Padifat Disini saya akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip belajar Pasti kalian penasaran apa itu Yuk simak video ini sampai selesai Prinsip-prinsip belajar Sebelum kita membahas prinsip-prinsip belajar Kita mengetahui apa itu belajar dulu Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku Manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan Kualitas dan kuantitas tingkah laku Seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan Pengertian prinsip belajar Menurut Gestalt, prinsip belajar merupakan suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik Sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi Belajar-mengajar yang dilakukan secara terus-menerus Dengan harapan peserta didik akan mampu untuk menghadapi permasalahan dengan sendirinya Melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya Menurut Robert H. Davis, prinsip belajar merupakan suatu komunikasi terbuka Antara pendidik dengan peserta didik Sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat Bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa Jadi, dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Prinsip belajar merupakan landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi Agar peserta didik dengan termotivasi untuk belajar Serta proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik Pengertian Prinsip Pembelajaran Menurut Larsen dan Freeman tahun 1986 Dalam Supani dan Kawan-kawan tahun 1997-1998 Prinsip pembelajaran adalah Kerangka teoretis dari sebuah metode pembelajaran Bisa disimpulkan bahwa prinsip pembelajaran merupakan Kerangka teoretis atau teori-teori yang mengarahkan harus bagaimana guru harus menyusun proses Pembelajaran dilihat dari segi bahan yang akan dibelajarkan Prosedur pembelajaran atau bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru mengajarkan bahan Gurunya dan siswanya Prinsip belajar dan pembelajaran Prinsip belajar dan pembelajaran terbagi menjadi 10 Yaitu 1. Prinsip kesiapan atau rea dinis Prinsip ini adalah kesiapan peserta didik Yang dimaksud dengan kesiapan atau rea dinis ini ialah Kondisi individu yang memungkinkan Ia dapat belajar seperti kematangan, perkembangan dan pertumbuhan fisik Inteligensi, latar belakang, pengalaman, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar Yang kedua, prinsip motivasi atau motivaton Motivasi merupakan Suatu kondisi di mana peserta didik Belajar memperakarsai kegiatan Mengatur arah kegiatan itu Dan memelihara kesungguhan Motivasi memiliki peranan penting Dalam kegiatan pembelajaran Tiga, prinsip keaktifan Individu merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu Peserta didik merupakan pembelajar yang aktif Ia tidak bisa belajar dengan hanya duduk Mendengarkan cerama yang guru lontarkan Ia akan selalu ingin tahu Pada hal-hal yang menarik perhatiannya Empat, prinsip tujuan dan ketelibatan langsung Tujuan merupakan sesaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang Keberhasilan proses pembelajaran Yang dilakukan dapat dilihat dari berhasil Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Guru hendaknya menetap Tujuan yang hendak dicapai Peserta didik dengan baik Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan terarah Tidak asal-asalan Dan memiliki tujuan yang hendak dicapai Lima, prinsip perbedaan individual Setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing Atau perbedaan individual Seperti minat, bakat, keahlian, dan sebagainya Karenanya, tiap orang memiliki kemampuan dan cara belajar Yang mayoritasnya berbeda-beda Karena itu, hendaknya guru untuk memahami Dan menerapkan prinsip ini Dalam proses pembelajaran dengan Memperhatikan dan menyesuaikan Proses pembelajaran yang sesuai dengan Perbedaan individual atau karakteristik Enam, prinsip transfer, retensi, dan tantangan Belajar dianggap bermanfaat Bila seseorang dapat menyimpan Dan menerapkan hasil belajar Dalam situasi baru Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi Pada akhirnya Akan digunakan dalam situasi yang lain Proses tersebut dikenal dengan Proses transfer Kemampuan seseorang untuk menggunakan Lagi hasil belajar disebut Retensi Bahan-bahan yang dipelajari Dan diserap dapat digunakan Oleh pelajar Dalam situasi baru Tujuh, prinsip belajar kognitif Belajar kognitif melibatkan Proses pengenalan Dan atau penemuan Belajar kognitif mencakup Asosiasi antar unsur Pembentukan konsep Penemuan masalah Dan keterampilan Memecahkan masalah Yang selanjutnya Membentuk perilaku baru Berpikir Menalar Menilai dan berimajinasi Merupakan aktivitas mental Yang berkaitan Dengan proses belajar kognitif Delapan Prinsip belajar afektif Proses belajar afektif Seseorang Menentukan bagaimana Ia menghubungkan dirinya Dengan pengalaman baru Belajar afektif Mencakup nilai emosi Dorongan Minat dan sikap Dalam banyak hal Belajar mungkin tidak menyajari Belajar afektif Sembilan Proses belajar psikomotor Proses belajar psikomotor Individu Menentukan bagaimana Ia mampu Mengendalikan aktivitas ragawinya Belajar psikomotor Mengandung aspek mental dan fisik Sepuluh Prinsip Pengulangan Balikan Penguatan Dan evaluasi Dengan menerapkan prinsip ini Dalam proses pembelajaran Peserta didik Akan mendapatkan Balikan Dan penguatan Yang baik Sehingga Akan menghasilkan Hasil belajar Yang baik Bagi peserta didik Implikasi Prinsip Belajar Dan Pembelajaran Implikasi Prinsip Belajar Dan Pembelajaran Terdiri Atas Sepuluh Macam Yaitu Satu Implikasi Prinsip Kesiapan Siswa Dituntut Untuk Memberikan Perhatian Terhadap Semua Rangsangan Yang Mengarah Ke arah Pencapaian Tujuan Belajar Siswa Diharapkan Selalu Melati Indranya Untuk Memperhatikan Rangsangan Yang Muncul Dalam Proses Pembelajaran Dua Implikasi Prinsip Motivasi Siswa Dituntut Untuk Memberikan Semua Perhatian Terhadap Rangsangan Yang Diterima Sebagai Tujuan Proses Belajar Menyadari Bahwa Motivasi Belajar Yang Ada Pada Dirinya Harus Dikembangkan Dan Dibangkitkan Secara Terus Menerus Guru Menggunakan Metode Bervariasi Dan Gaya Belajar Yang Tidak Menonton Memilih Bahan Ajar Sesuai Dengan Minat Siswa Dan Menggunakan Teknik Belajar Yang Disukai Oleh Siswa Tiga Implikasi Prinsip Keaktifan Siswa Menunjukkan Perilaku Perilaku Aktif Seperti Mencari Sumber Informasi Yang Dibutuhkan Menganalisis Hasil Percobaan Ingin Tahu Hasil Dari Suatu Reaksi Kimia Dan Yang Menuntut Keterlibatan Langsung Siswa Dalam Proses Pembelajaran Memberikan tugas Secara Kelompok Dan Individu Mengadakan 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 Tanya Jawab Dan Diskusi Implikasi Prinsip Tujuan Dan Keterlibatan Langsung Siswa Dituntut Agar Tidak Segan Mengerjakan Tugas Belajar Yang Diberikan Misalnya Ikut Membuat Tugas Berdiskusi Membuat Laporan Dan Lain-lain Perilaku Keterlibatan Siswa Secara Langsung Dalam Kegiatan Belajar Pembelajaran Diharapkan Dengan Empat Mewujudkan Keaktifan Siswa Guru Menyiapkan Dan Menggunakan Media Yang Langsung Digunakan Oleh Siswa Melibatkan Siswa Secara Langsung Dalam Mencari Informasi Di Luar Kelas Maupun Di Luar Sekolah Serta Merancang Kegiatan Pembelajaran Yang Lebih Banyak Pada Tugas Kelompok Dan Individual Lima Implikasi Prinsip Perbedaan Individual Implikasi Ini Terbagi Lagi Menjadi Lima Bagian Yaitu A Siswa Dibantu Untuk Memahami Kekuatan Dan Kelemahan Dirinya Dan Untuk Selanjutnya Mendapat Perlakuan Dan Layanan Kegiatan Belajar Yang Sesuai Mereka Butuhkan B Siswa Terus Didorong Untuk Memahami Potensi Belajar Maupun Bimbingan Yang Berbeda Dengan Siswa Siswa Yang Lain Enam Implikasi Prinsip Transfer Retensi Dan Tentangan Implikasi Transfer Dan Retensi Adalah Tujuan Belajar Dan Daya Ingat Dapat Menguat Retensi Bahan Yang Bermakna Bagi Belajar Dapat Diserap Lebih Baik Retensi Seseorang Dipengaruhi Oleh Kondisi Fisikis Dan Fisik Dimana Proses Belajar Itu Terjadi Implikasi Prinsip Tentangan Merancang Dan Mengelola Kegiatan Inquiry Dan Eksperimen Memberikan Tugas-tugas Pemecahan Masalah Kepada Siswa Mendorong Siswa Untuk Membuat Kesimpulan Pada Setiap Sesi Pembelajaran 7. Implikasi Prinsip Belajar Kognitif Implikasi Ini Terbagi Menjadi Tiga Bagian Yaitu A. Guru Mempusatkan Perhatian Pada Aspek-aspek Lingkungan Yang Relevan Sebelum Proses Belajar Kognitif Terjadi B. Siswa Dituntut Untuk Memiliki Kemampuan Membaca Kecakapan Dan Pengalaman Belajar Langsung Terhadap Proses Belajar Kognitif C. Dalam Pemecahan Masalah Para siswa Dibantu Untuk Mendefinisikan Dan Membatasi Lingkup Masalah Menimbulkan Informasi Yang sesuai Menafsirkan Dan Menganalisis Masalah Dan Memungkinkan Tumbuhnya Kemampuan Berfikir Yang Multidimensional Atau Divergent Thinking Delapan Implikasi Prinsip Belajar Afektif Sikap Sikap Nilai Tidak Hanya Diperoleh Dari Proses Pembelajaran Langsung Akan Tetapi Sering Diperoleh Melalui Proses Identifikasi Dari Orang Lain Sikap Lebih Mudah Dibentuk Karena Pengalaman Yang Menyenangkan Nilai-nilai Yang ada Pada Diri Individu Dipengaruhi Oleh Standar Perilaku Kelompok Bagaimana Para Siswa Menyesuaikan Diri Dan Memberi Reaksi Terhadap Situasi Akan Memberi Dampak Dan Pengaruh Terhadap Proses Belajar Afektif Sembilan Implikasi Prinsip Belajar Psikomotor Dalam Pemberian Tugas Kelompok Guru Harus Menunjukkan Variasi Kemampuan Dasar Psikomotorik Dalam Pembelajaran Guru Harus Menyesipkan Aktivitas Bermain Dan Aktivitas Informal Lainnya Kepada Para Siswa Sehingga Mereka Akan Memiliki Kemampuan Untuk Mengontrol Gerakannya Secara Lebih Baik Sepuluh Implikasi Prinsip Belajar Pengulangan Balikan Penguatan Dan Evaluasi Itulah Sedikit Penjelasan Tentang Prinsip Prinsip Belajar Pembelajaran Pembelajaran Terima kasih.